Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Orang yang dimusuhi bulan Ramadan Diceritakan bahwa Saniya kelak di hari kiamat Ketika berjalan Nabi Muhammad melihat ada orang yang sedang dicambuki oleh malaikat sebelum masuk neraka Dan dia adalah umat Nabi Muhammad Ketika orang tersebut melihat Nabi Muhammad, dia langsung bergantung di jubah Nabi Muhammad Dan mengatakan, Syafiani ya Rasulullah, berikanlah syafaatmu untukku ya Rasulullah Rasulullah mengangkat tangan akan memohon kepada Allah Karena beliau sangat rahmat, sangat cinta kepada umatnya Sebelum Rasulullah mengucapkan doa, malaikat yang mencambuki orang tersebut mengatakan Ya Rasulullah, inna khusmahu Ramadan Musuh orang ini, saksi yang memberatkan orang ini di hadapan Allah adalah Ramadan Karena dia bukan hanya tidak puasa di bulan Ramadan Tapi dia juga malah bermaksiat kepada Allah di bulan Ramadan Yang tadinya Rasulullah akan berdoa Beliau membalikan tangan dan mengatakan Ana bari un mim man khusmahu Ramadan Saya tidak bisa memberi syafaat kepada orang yang dimusuhi oleh bulan Ramadan Rasulullah saja tidak berani memberi syafaat kepada orang yang dimusuhi oleh bulan Ramadan Karena beliau tahu bulan Ramadan adalah bulan yang spesial Bulan yang penuh rahmat Maka sungguh sayang kalau kita sia-siakan begitu saja Tidak berpuasa, malah bermaksiat kepada Allah di bulan Ramadan Wallahu'alam Semoga kita diberi kelancaran dan kemudahan dalam berpuasa dan menghidupkan bulan Ramadan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh